Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas 3 Apa kabarnya teman-teman semua Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu Berjumpa kembali di Sentra Imtak Bersama Pak Huda Teman-teman kita sudah memasuki pekan yang ke-6 ya Nah sebelum memulai pembelajaran hari ini Bapak mengingatkan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Baik teman-teman hari ini Kita membahas tentang hidup bersih dan sehat Ya hidup bersih dan sehat Bagaimana kita bisa hidup bersih dan sehat tentunya Dalam ranah agama kita yakni agama Islam Karena kita berada di Sentra Imtak Nah hidup bersih ini artinya kita selalu menjaga kebersihan diri Agar tetap sehat Nah di Sentra Imtak Bapak membahas tentang kebersihan Di dalam Islam ya Islam ini agama yang sempurna Semua diatur Tidak hanya masalah kita beribadah Atau masalah surga dan neraka Tetapi juga bagaimana di dalam Hidup ini Di dalam menjalani kehidupan kita Semuanya diatur Mulai dari Kita Bangun tidur Sampai dengan kita akan tidur lagi Semua Ada tata caranya agar kita tetap Menjadi orang yang berislam Ya di dalam Islam Ya berkaitan dengan kebersihan Kebersihan ini adalah yang terpenting Karena di mana para ulama-ulama terdahulu Menempatkannya Di bagian awal Tentang Menjaga kebersihan Ya Ulama-ulama fiqh itu Menempatkannya di bagian Pembukaan Karena berkaitan dengan Bagaimana kita mensucikan diri Ya bersih itu Berkaitan dengan Kesucian diri Nah kalau sudah suci itu pasti bersih Tapi kalau bersih Belum tentu suci Nah dalilnya Terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 6 Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Apabila kamu hendak mengerjakan sholat Maka Basuhlah mukamu Dan tanganmu Sampai dengan siku Dan sapulah kepalamu Dan basuh kakimu Sampai dengan Kedua mata kaki Dan jika kamu junuk Maka mandilah Dan jika kamu sakit Atau dalam perjalanan Atau kembali dari tempat Buang air Kakus Atau menyentuh perempuan Lalu kamu tidak memperoleh air Maka bertayamumlah Dengan tanah yang bersih Sapulah mukamu Dan tanganmu Dengan tanah itu Allah tidak hendak Menyelidkan Kamu Tetapi Dia hendak Membersihkan kamu Dan menyempurnakan Nikmatnya bagimu Supaya kamu Bersyukur Jadi Ini adalah Tata cara Dalam Toharoh Atau bersuci Ini juga berkaitan Dengan Menjaga Kebersihan Dimana saat kita Akan melaksanakan Ibadah Maka kita harus Dalam keadaan Suci Artinya dalam keadaan bersih Baik itu Badan kita Apalagi pakaian kita Semuanya Harus dalam Keadaan bersih Apakah itu menyulitkan? Tidak Ya Itu semua Demi Kemaslahatan kita Demi kebaikan Kita semua Nah Dan bagaimana Cara menjaga Berkaitan dengan Kesucian Ternyata dengan Kita menjaga Kesucian Atau kebersihan ini Juga berarti Kita menjaga Kesehatan Di dalam diri kita Nah Di dalam Islam Juga Ada beberapa Cara Untuk Menjaga Kesehatan Agar Kita tetap Sehat Yang pertama Adalah Menjaga Kebersihan Diri Ini dari Kebersihan Diri kita Berkaitan dengan Tubuh kita Mandi Kalau sudah Berkeringat Mencuci Pakaian Dan lain sebagainya Berkaitan dengan Kebersihan Diri kita Nah ini Juga disebutkan Dalam Hadis Rasulullah Ya Dan Rasulullah Sallallahu Bersabda Bersihkanlah Jaset Jaset Ini Semoga Allah Membersihkan Kalian Karena Sesungguhnya Tidaklah Seorang Hamba Bermalam Suatu malam Dalam Keadaan Suci Melainkan Seorang Malaikat Akan Bermalam Bersamanya Di dalam Selimutnya Tidaklah Ia Bergerak Pada Satu Waktu Dari Malam Melainkan Malaikat Itu Berdoa Wahai Allah Ampunilah Untuk Hambamu Sesungguhnya Dia tidur Dalam Keadaan Suci Hadis Riwayat At-Tobroni Ini berkaitan Dengan Kita Menjaga Kebersihan Diri kita Yang kedua Adalah Membersihkan Kotoran Kotoran Ini Berkaitan Dengan Yang Ada Di Tubuh Kita Memotong Kuku Menghindari Dari Kuman-kuman Dimana Saat ini Kita Berada Di Suasana Yang Seperti Ini Pandemi Banyak Sekali Virus Bagaimana Kita Menghindari Itu Caranya Adalah Menghilangkan Kotoran Bakteri Hukuman Dengan Cara Memotong Kuku Kemudian Membersihkan Selah-selah Ketiak Memotong Kalau Yang sudah Dewasa Adalah Memotong Kuku Kemudian Membersihkan Atau Mencabut Bulu Ketiak Memotong Bulu Kemaluan Kemudian Mendipiskan Kumis Sesuai Dengan Hadis Rasulullah Selanjutnya Adalah Mencuci Tangan Ini juga Hancuran Dari Rasulullah Sallallahu Assalam Bagaimana Kita Menjaga Kesehatan Nah Di saat Ini Kan Kita Dianjurkan Untuk Mencuci Tangan Nah Ini Jauh Sebelum Terjadi Pandemi Seperti Saat Ini Rasulullah Sudah Menganjurkan Kita Untuk Selalu Membersihkan Tangan Nah Dimana Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Jika Salah Seorang Dari Kalian Bangun Dari Tidur Maka Janganlah Dia Mencelupkan Tangannya Ke Bejana Sampai Dia Membasuhnya Tiga Kali Karena Sesungguhnya Dia Tidak Mengetahui Dimanakah Tangannya Bermalam Hadis Riwayat Muslim Jadi Ini Mencuci Tangan Saat Bangun Tidur Kita Dianjurkan Mencuci Tangan Dulu Sebelum Menyentuh Apapun Nah Selanjutnya Adalah Menjaga Pola Makan Pola Makan Kita Diatur Supaya Jangan Sampai Berlebih Kelebihan Karena Kalau Sudah Berlebih Kelebihan Apa Yang Terjadi Adalah Penyakit Yang Akan Hadir Di dalam tubuh Kita Aturannya Adalah Sepertiga Makanan Sepertiga Minuman Sepertiganya Udara Nah Itulah Cara Yang Dianjurkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Terakhir Cara Menjaga Kesehatan Adalah Dengan Menutup Tempat Makanan Dan Minuman Yang Berisi Makanan Ini Juga Dari Hadis Rasul Bahwasannya Kita Dianjurkan Untuk Menutup Memberikan Penutup Pada Makanan Atau Minuman Kita Agar Terhindar Dari Terjatuh Kotoran Dan Juga Ada Wabah Atau Virus Dimana Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Tutuplah Tempat-tempat Makanan Tempat-tempat Minuman Karena Sesungguhnya Di dalam Setahun Ada Sebuah Malam Yang Turun Di Dalamnya Wabah Penyakit Tidak Dia Melewati Sebuah Tempat Makanan Atau Minuman Yang Tidak Tertutup Atau Tidak Ada Penghalang Di Atasnya Melainkan Turun Di Dalamnya Dari Wabah Penyakit Tersebut Nah Hadis Riwayat Muslim Jadi Ada Sebuah Malam Kita Kira Diketahui Kapan Itu Terjadi Ketika Ada Makanan Yang Terbuka Maka Itu Menjadi Tempatnya Penyakit Jadi Kita Disundahkan Untuk Menutup Makanan Kita Saat Selesai Makan Semua Makanan Ditutup Nah Itulah Cara Menjaga Kesehatan Di Dalam Islam Selanjutnya Bapak Menambahkan Kosa Kata Bahasa Arab Hari Ini Yang Pertama Mikna Satun Artinya Sapu Mikna Satun Sapu Mikna Satun Sapu Mim Sahatul Huyuti Artinya Pel Mim Sahatul Huyuti Pel Mim Sahatul Huyuti Pel Dal Wun Artinya Ember Dal Wun Ember Futotun Artinya Kain Lap Futotun Kain Lap Futotun Kain Lap Yang Terakhir Muzi Lulubari Artinya Kemoceng Muzi Lulubari Kemoceng Muzi Lulubari Kemoceng Baik Teman-teman Demikianlah Pembelajaran Hari Ini Bapak Cukupkan Sekian Terima kasih Sudah Mendengarkan Dengan Baik Bapak Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Terima kasih Terima kasih.